Nama saya Lan Suryjana, saya seorang trader, investor, dan seorang traveler. Jika kalian ingin mendapatkan uang yang banyak, saya akan kasih kalian jalannya. Gimana caranya? Klik link di bawah ini. Jangan lupa juga subscribe ke channel saya. Halo semuanya, kembali dengan aku Elizabeth. Dan sekarang aku ditemenin sama... Erol. Nah, kemarin itu Elang sempat sakit. Sakit karena... Aku sakit hati. Tidak. Nah, dari kemarin itu aku bikinin nasi tim buat dia. Kata kalau orang Tionghoa itu nasi tim buat pulikan tenaga. Jadi aku bikinin. Nah, aku share ke Instagram dan banyak banget teman-teman nge-DM suruh bikin nasi tim ini ke YouTube. Tidak, tidak. Sekarang aku bikin. Sudah berapa hari kita makan nasi tim? Empat. Empat hari. Bosok juga sih sebenarnya. Ini kayaknya sudah belenek kita melihat nasi tim. Kayak gini penampakannya. Oke, sebelum kita makan, kasih lihat dulu cara masaknya. Nah, disini. Let's go! Nah, teman-teman. Ini adalah bahan-bahan untuk membuat nasi tim ala aku. Disini aku pakai ceker. Ada ceker. Ada jahe. Sama bawang putih. Ini buat kaldunya. Kita rebus. Terus itu... Ada daun bawang juga. Ada beras. Terus itu aku pakai jamur kancing. Kayak gini. Nah, si tim aku lebih suka pakai jamur kancing. Ada bawang putih. Aku juga pakai telur. Terus itu, disini aku pakai daging ayam cincang. Kalian bisa yang suwir atau yang potong dadu. Itu terserah. Disini aku pakai yang cincang aja. Nah, buat kecap-kecapnya atau bumbu-bungunya. Disini aku pakai kecap mushroom. Pakai kecap inggris. Saus tiram juga. Ada kecap manis. Ini penting. Kecap manis. Ada kecap asin dari Kikomen. Ada minyak wijen. Disini aku pakai totole. Totole itu dari jamur. Jadi benar-benar gurih. Nah, buat mangkok nasi timnya. Aku pakai yang aluminium. Kayak gini. Kalau bisa, kalian jangan pakai yang stainless ya. Soalnya itu lama banget panasnya. Dan ini kalian bisa dapetin di pasar. Dan ini murah banget. Yang tebal ini, aku beli dengan harga Rp7.500. Sedangkan yang gede, kalau ini lebih tipis. Bahannya lebih tipis. Yang ini Rp4.000.000an. Tadi disawar. Oke, kita mulai. Nah, pertama-tama kita didihkan air. Setelah didih, kita masukin ceker jahe sama bawang putih. Dan daun bawangnya juga. Kita rebus sampai benar-benar jadi kaldu. Kita tebut. Disini aku masukin totole. Biar kaldunya udah gurih. Nah, sekarang aku akan tumis buat lisiannya. Disini aku pakai blue blend. Blue band. Sedikit. Terus itu ada minyak kuisan. Tuangin dulu. Oke, sekarang kita tumis bawang putihnya. Nah, sekarang kita masukin daging ayamnya. Terus itu masukin sedikit air. Kita masukin jamurnya. Terus itu kita masukin kecap. Ini aku masukin kecap asin dulu. Saus tiram. Kecap manis. Kecap inggris. Kalau yang kecap jamur, sedikit aja. Aduk lagi. Oh ya, aku akan masukin telurnya barengan. Terus itu masukin totole. Nah, kalian jangan lupa buat dicoba ya, guys. Dicoba kurang apa. Aku akan cobain. Oke, aku akan masukin sedikit kecap manis lagi. Ini kaulunya udah, kita matiin. Nah, setelah airnya nyusut, baru kita mekat. Dagingnya udah jadi. Nah, guys. Ini udah, kaldu-nya udah. Terus itu isiannya dagingnya juga udah jadi. Ini dagingnya, nanti kalau udah tinggin, tinggal aku belah. Sekarang, kita akan bikin nasinya terlebih dahulu. Di sini beras udah aku cuci. Kita masukin di sini. Ini kita masukin kaldu-nya. Kita masukin ke kukusan. Kita tim nasinya terlebih dahulu. Kalau udah mateng, baru kita sama dagingnya. Nah, sekarang aku akan olesin ini sama blue band. Biar nanti dia nggak nempel. Kayak gini. Gini, kita olesin semuanya. Oke. Nah, setelah udah diolesin mentega, sekarang kita masukin telor-nya. Kayak gini. Kayak gini ya, posisinya ya. Jangan tengkurat, nanti dia nggak meresap si dagingnya ini. Kita masukin. Nah, udah itu. Kita masukin deh dagingnya. Hep, hep, hep. Jamur, jamur. Uh, lelah. Oke. Kayak gini. Kita ulang sampai habis. Nah, guys. Ini nasi yang tadi kita kukus. Tada. Ini udah mateng. Oke. Uh. Panas. Nah, nasinya udah mateng. Kita angkat ya. Nah, ini nasinya udang. Ini nggak selalu mateng juga, guys. Ini setengah mateng. Oke. Nah, sekarang kita pindahin ke sini. Jangan lupa untuk ditekan-tekan ya. Biar dia padat. Nah, sekarang kita kukus lagi. Ini nasinya. Kita tim. Oke. 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 Kita tutup ya. Oke deh. Nah, guys. Ini nasi timnya udah jadi. Nah, di sini ada kaldu. Yang tadi ceker. Yang tadi kuah ceker. Aku jadikan kuahnya aja. Uh. Mantap. Nah, di sini tadi aku pesen ayam kelengkung. Aku sekalian pengen makan ini sih. Tadi udah habis satu box. Satu box. Udah habis. Tinggal satu box lagi. Ini. Gimana cabakannya? Ini tuh satu ekor ayam kampung loh, guys. Wow. Gila cabenya. Terus itu, kemarin-kemarin dia tuh gak ada level. Sekarang udah ada. Yang 0, yang 1, yang kedua. Dan aku pesen yang kedua. Levelnya yang kedua. Nah, buat teman-teman yang pengen pesen, kalian tinggal ke IG-nya. Ini WA-nya. Ini pengiriman dari Bali. Dari Bali gitu langsung. Dan ayam kelengkung itu kayak ayam taliwang, guys. Oke deh. Mari makan. Nah, itu cara masaknya. Gampang banget. Buda banget. Dan juga sehat. Sekarang kita makan. Satu, dua, tiga. Mari makan. Mari makan. Makan. Mari makan. Sekarang kita makan ya. Kuahnya. Kuahnya, cuahnya itu banget loh. Gureh banget. Enak kan kuahnya ya? Kaldo yang sudah dihitung. Sekarang. Gimana rasanya? Ini pake dengan sapi ya? Enggak, ayam itu sayang. Emang kamu bisa bedain itu ayam atau sapi? Enggak. Manisnya pas. Apa sih? Isiannya itu manis. Nasinya gurih. Tadi aku pakein kaldu. Terus itu dimasukin tetoi juga. Jadi gurih. Enggak terlalu manis ya? Pas ya? Pas. Kelarunya juga enak. Aduh, parah. Parah banget sih ini. Paling suka pake jamur itu. Kancing. Terus itu nasinya kita juga enggak yang lembek banget. Dan kita emang suka yang pas lah. Tapi enggak terlalu keras. Bukan kayak beras. Itu yang bukan nasi biasa. Tapi ini lebih lembek lah. Lebih banyak dari nasi biasa. Dia makan nasinya aja udah enak sama. Aku mau pake ayamnya. Ayam tali, Wang. Terus enggak? Terus banget ini, Wang. Dia tuh kayak ada wangi-wangi. Apa sih? Terasinya. Terasinya andas. Putut, Ellen. Kayak ayam tali, Wang. Dia bejek-bejek kayaknya. Enggak. Dia emang satu ekor dibakar gitu kan. Ancur-ancur gini. Hmm. Oke. Ada asam-asam lagi. Ini sehat, ini enggak sehat. Sama aja. Hmm. Ini kuahnya boleh banget. Iya. Ini kuahnya pake katole lagi enggak? Susah. Hmm. Enak banget. Parah. Tapi buat kalian yang pengen lebih lembek, tinggal jadi tim atau dikukus lebih lama. Nah, buat bayi kan lebih susah. Hmm. Cekat banget. Terus ada jamur si, apa-apa yang kamu lakukan tim ini. Jadi gurih juga. Daging ayamnya juga empuk. Enggak gitu. Betul. Biasanya gue pernah makan di yang satu kan. Dia tuh kayaknya ayamnya gede-gede. Terus dia dipimpin selama. Jadi ayamnya kurang enak gitu loh. Sarinya, sari dari ayamnya itu udah hilang guys. Iya. Jadi kayak yang bener-bener seratnya doang gitu. Keras ya. Jadinya kurang enak digigit. Tuh, udah habis dong. Gila kuahnya loh Enak ya Enak Nasi putihnya Yang ini ya Nasi sama kecapnya juga enak banget tuh Oh iya bener ya Kayak gini aja nih Enak Karena kita udah 4 hari makan nasi timo Masih Perasaan tadi pas bikin aja Si Elang bilang Cek jangan bikin lah Belenek nih Belenek nih Tapi dimakan juga Enak banget ya Harus ya Harus ya Harus ya Kuahnya juga enak Oke guys Kita udah selesai makan Ben Laper gak? Iya Laper Mau mamam? Ini Cobain ya Tadi kena itu Enak Enak Gila gak Enak Bikinan siapa? Bikinan yang enak Selalu enak? Iya Glen suka? Kiss dulu Bilang apa Kalau mamie udah gak sakin Terima kasih ya Bikinan yang enak